Ibu-ibu disini Tuhan pake betul, berarti mesti jaga mulut betul, disini ada ibu-ibu yang biasa ngomong orang punama, itu ibu ada disini, dia-dia pake baju warna Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu dimana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik bagi kami semua Kami sangat terbatas dalam kata-kata, tapi kami percaya Tuhan mampu menolong kami untuk menyatakan yang benar dan memampukan kami melakukan kehendak-Mu Jauhkanlah pengguna pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan, kami rindu pada firman-Mu Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa, amin Bapak ibu saudara-saudara, dua malam ini saya akan berkotbah disini, juga nanti hari minggu pagi, berarti ada beberapa kali, termasuk besok siang itu ada dua kali Semoga akan memberkati saudara-saudara dan di kesempatan malam hari ini saya ajak kita merenungkan ulang bagian ini Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang sudah dapat katakan amin Amin betul Separu tidak buka Alkitab juga amin Itu dia tipu itu Kejadian 17 ayat 1 sampai 8 Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham Ketika Abraham berumur 99 tahun Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya Akulah Allah yang maha kuasa Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau Dan aku akan membuat engkau sangat banyak Lalu susutlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa Karena itu namamu bukan lagi Abraham Melainkan Abraham Karena engkau telah menjadi Kutelah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa Dan daripadamu akan berasal raja-raja Aku akan meledakan perjanjian antara aku dan engkau Serta keturunanmu turun-temurun Menjadi perjanjian yang kekal Supaya aku menjadi Allahmu Dan Allah keturunanmu Kepadamu dan kepada keturunanmu Akanku berikan negeri ini yang kau diami Sebagai orang asing Yang di seluruh tanah kanan akan kuberikan Menjadi milikmu Untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadi Allah mereka Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Selum Buat sedikit Selum Orang banyak bertanya Kenapa Tuhan Allah panggil Abraham Kalau Tuhan panggil Abraham Sebenarnya jawabannya gampang Untuk melihat Mengalami Merasakan Dan kemudian mengatakan kepada orang lain Melihat Mengalami Merasakan Terus mengatakan Itu namanya Saksi Apa? Namanya apa? Jadi saksi itu Mesti melihat Mesti mengalami Mesti merasakan Baru Mengatakan kepada orang Ya Kalau Anda tidak pernah melihat Mengalami Bagaimana yang kau mengatakan Kepada seseorang Saudara Pak Pendeta Yandi Melayani Kira-kira 5 tahun Disabu Satu saat Mau bawa pemuda-pemuda Ke Pulau Dana Pulau bagian selatan Yang tidak ada penghuni Kami tidak jadi jalan juga Tapi 1-2 nelayan Datang bilang kepada saya Pak Pendeta Di Pulau Dana itu Bapak kita tidur di pinggir pantai Sadar kita sudah di tengah laut Jadi hampir saya bilang Jadi saya harus bilang Wow Tapi saya lihat dia terlalu semangat Kita tidur di pinggir pantai Sadar sudah di tengah laut Terus saya tanya Pernah pisana? Dia bilang Tidak Bagaimana orang bisa percaya Kalau kita omong semangat-semangat Tapi tidak pernah dapat lihat Amin kok? Pak Pendeta Saya ini tidak ada pengalaman dengan Tuhan Oh itu omong kosong Hanya orang sombong Yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan Hanya orang sombong Kenapa? Yang dia bilang tidak pengalaman dengan Tuhan Kalau kita bisa bangun pagi saja Bangun pagi Tandanya kita ada pengalaman dengan Tuhan Amin Bayangkan kalau tadi malam Tuhan Di mana kok? Terus tadi pagi dia lupa Kas bangun kita Ini Pak ini hari sapa kubur sapa Coba Tapi karena kita mengalami sesuatu dengan Tuhan Amin kok? Nah saudara Dengar ini Orang-orang yang Tuhan pakai sebagai saksi Yang memberkati bangsa-bangsa Tema kita beberapa hari ini kan Diberkati untuk memberkati kan Orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati bangsa-bangsa Bukan orang-orang yang terlalu hebat Bukan orang-orang yang tidak berdosa Mereka juga manusia seperti kita Abraham sebentar kita omong Kita mulai dari yang sebelum Yang setelah Abraham Musa Disini ada yang nama Musa Ada Yang mana itu? Itu dia itu Tuhan pakai dia itu Musa Tuhan pakai lulu Mako tidak Musa Mantap Musa itu pendendam Orang yang suka dendam orang Disini ada yang tukang dendam orang Musa juga Berhenti yang kau Musa Dia dendam orang Kenapa? Dia lihat itu orang Ibrani dipukul oleh orang Mesir Dia marah kan? Dia dendam Dia simpan nanti Pas dapat waktu baik Dia bunuh itu orang Mesir Itu orang begitu baik atau tidak? Tapi Tuhan pakai toh Tuhan pakai RUT Disini ada yang nama RUT 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 siapa? Mana yang RUT? Tuhan pakai RUT itu Dia hanya TKW Hanya apa? Yang bekerja di perkebunan milik Boas Tuhan pakai Disini ada yang berpulang TKW Atau yang baru mau pergi TKW Dia hanya TKW Tuhan pakai Tuhan pakai Esther Disini ada yang nama Esther Wih semua nama Alkitab ada disini Pasti orang sini baik-baik semua Disini ada yang nama Esther Esther itu Hanya seorang perempuan Peserta lomba ratu kecantikan sejagat Aiseres kan tidak suka Lagi ibu istri Nama siapa? Wasti Lantas dia mau buang Dikumpulkanlah perempuan-perempuan cantik Dari seluruh provinsi Ada 127 provinsi Dari wilayah Asia sampai Afrika Kumpul ini perempuan Nomor pangnya satu-satu Termasuk Esther ada disitu Tuhan pakai Tuhan pakai Daud Disini ada yang nama Daud Daud siapa? Daud Daud Tuhan pakai Ini Daud ini Hanya gembala kambing domba di padang Bapak Daud Tidak ada domba Kambing Ayam Sapi juga Bapak Mantap Dia gembala kambing domba di padang Ketika ingin dicari satu orang dari anak-anak Isai Untuk mengganti sama Saul Dia pun Bapak juga tidak yakin dia Tapi Tuhan Pak Tuhan pakai Salomo Disini ada nama Salomo? Tidak ada Salomo itu Raja Tuhan pakai Tuhan pakai Simon Petrus Disini ada nama Simon? Petrus Simon Petrus Fam Itu Simon Petrus itu Hanya nelayan kecil di Galilea Tuhan pakai Amin kok? Tuhan pakai Lewi Disini ada nama Lewi? Sapa pun suami yang nama Lewi? Tidak ada disini Lewi? Lewi Pemungu Cukai Lewi kerja apa? Ini Roma Itu Kerajaan Roma itu Dia takser pendapatan di satu tempat Terus dia lelang jabatan Sapa yang mau dipungut di sana? Nanti boleh ambil dari situ Makan Tapi kirim ke si Roma Tuhan pakai Tuhan pakai Simon Ini Simon yang lain lagi Disini ada nama Simon? Berarti Simon disini ada dua? Simon orang Selot Itu kata Selot itu menunjukkan Simon orang Selot ini Dia seorang politisi Seorang apa? Dia anggota partai Partai itu namanya partai Selot Sangat radikal Dan tidak suka kepada pemerintahan Dan kerajaan Roma Tuhan pakai Tuhan pakai Onisimus Disini ada nama Onisimus? Tidak ada Onisimus 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 itu Dia hanya budak Yang bekerja di perkebunan milik Filemon Tuhan pakai Jadi semua orang Tuhan pakai Amin kau? Nanti Pak Pendeta Tuhan pakai Bapak Cama Tuhan pakai Bapak Desa Tuhan pakai Penanggung jawab Tuhan pakai Kami pun istri Tuhan pakai Amin kau? Amin Amin Ibu-ibu disini Tuhan pakai betul? Pakai Berarti mesti jaga mulut Betul Disini ada ibu-ibu Yang biasa omongku nama Itu ibu ada disini Dia pakai Baju warna Kamu mulai Batu Sudah Nah Dengan Saya maju Pelan-pelan eh Sedara-sedara Tuhan waktu pakai Abraham Dia bilang begini Abraham Jadi nanti Kita omong Dia pun isi Tentang berkat Tapi saya mulai dulu Dia pun kisah Di sekitar itu Abraham Engkau akan jadi Bapak sejumlah Besar bangsa Engkau jadi bapak Orang-orang percaya Karena itu Abraham Engkau punya nama Bukan lagi Abraham Tetapi Ganti dari Abraham Menjadi Abraham Mau jadi bapak Sejumlah besar bangsa Ini hanya ganti nama Macam kepung ringan Macam kepung gampang Apa memang begitu? Tidak Tidak sama kayak kita Puanak dong Waktu di kampung Dia pun nama Jakobus Orang panggil Aku Di sekolah di kupang Pulang datang Dia bilang Panggil saya Aku Panggil saya Jeko Itu beda 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 Bukan sama Kayak kita Anak dong Di kampung Dia pun nama Daniel Di sini ada Nama Daniel Orang panggil Dan Di sekolah di kupang Pulang datang Bila panggil saya Danger Bukan sama Dan di kampung Dia pun nama Maria Di sini ada Nama Maria Orang biasa Panggil Tanta Mia Di sini ada Tanta Mia Dia pergi sekolah UT di kupang Pulang datang Dia bilang Panggil saya Manohara Lama-lama Dia bikin Huruhara Di kampung sini Kita jadi pusing Di kampung sini Dengar Jemaat Jemaat Perubahan nama Dari Abraham Menjadi Abraham Itu sebuah Proklamasi Sama-sama Proklamasi Sebuah titik balik Bahwa Masa lalu Tidak bisa dirubah Tapi masa depan Kita mau rancang Amin Masa lalu Bisa dirubah Atau tidak Masa lalu Bisa dirubah Apakah masa depan Bisa dirancang Bisa Amin Jadi kita berjalan Menuju masa depan Atau masa lalu Masa depan Atau masa lalu Masa depan Nah kenapa Kok sedikit-sedikit Om bilang Tahun 1970 Kita ini Kadang-kadang Dimana-mana Bicara tentang Masa lalu Bangun Bangun langsung bilang Waktu tahun 1970 1970 Pindah Api satu tempat Dia ulang lagi Waktu tahun 1970 Pindah Api satu tempat Dia ulang lagi Waktu tahun 1970 Satu saat Dia mau bangun Orang Dengar Dengar Jemaat Jemaat Abram Mari kita mulai Disini ada nama Abraham Jangan tunjuk Kami melanggar Kode etik Nanti Ini Abram Ini Su Abraham Ini Kita tidak bisa Rapa ini Oke Baik Jemaat Waktu Sebut hanya Abram Abram Itu orang Tau Abram Itu Orang kaya Di kampung Orang kaya Di kampung Itu Tanah luas Tanah luas Orang kaya Di kampung Itu budak Banyak Dia punya Keluarga Banyak Itu orang Yang tanah Banyak Keluarga Banyak Budak Banyak Makanan Banyak Dia tahu Takut orang Kau tidak Dia tahu Takut orang Kau tidak Dia bisa Bersandar Kepada Tuhan Agak susah Tuhan bilang Abram Keluarlah Dari yang Kau punya rumah Dari dekat Dekat Yang kau Pumbah Dekat Yang kau Pumbah Keluar Dari Sanak Saudaramu Pergi Ke satu Tempat Yang akan Kutunjukkan Kepadamu Pergi Jangan tinggal Di kampung Situ Keluar dulu Supaya Apa Supaya Engkau Belajar Bersandar Kepada Tuhan Mau jadi Berkat itu Harus dimulai Sama-sama Satu Dua Tiga Belajar Bersandar Kepada Tuhan Sama-sama Sama-sama Satu Dua Tiga Belajar Bersandar Kepada Tuhan Korekawan Di sebelah Kokas Tau Satu Dua Tiga Belajar Bersandar Kepada Tuhan Kenapa Pendeta Yang Di Omong Ini Sudara Dengar Kita Puan Anak Di kampung Jago Jago Bapak Tapi Kalau Supi Sekolah Di Kota Pas Malam Mau Tidur Kita Di kampung Ini B Satu Lewat Togor Betul Tuh Di kampung Kita Pisekola Di Kota Jago Ilam Bapak Malam Malam Kita Mau Tidur Anak Mabok Jago Ilam Bapak Amin Waktu Dia Sekolah Di Kupang Alami Hal Begitu Waktu Dia Pulang Anak Kecil Di kampung Mau Tahan Sendia Dia Hanya Bila Begini Adi Kakak Sulewan Amin Sama 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 Satu Dua Tiga Adi Kakak Sulewan Mantap Mulai Satu Dua Tiga Adi Kakak Sulewan Mantap Bikin status Saya bikin status Status bilang apa Adi Kakak Sulewan Dengar Orang Kalau dia tidak bersandar Kepada Tuhan Lihat kita Anak muda Anak muda Laki-laki Anak muda Di sini Tidak ada Anak muda Ini Nenek Semua Anak muda Kalau kamu Tidak keluar Kau belajar Bersandar Kepada Tuhan Tiap hari Kamu pun Cerita itu Hanya Mabok Jago Perempuan Orang Kalau duduk Berkumpul Kau hanya Omong Mabok Jago Dan Perempuan Tidak akan Pernah bersandar Pada Tuhan Tidak akan Pernah Dari Berkata Lihat Inan Laki-laki Lomba Kumpul Sedikit Di Tadi Malam Batong Disini Ada Begitu Itu Anak Ada Disini Tungguk 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 Lihat Tungguk 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 Setiap hari Cerita Mabok Ini Tungguk 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 Betul Tungguk Tidak Betul Perempuan Ini Apa Jago Don Bia Pak Don Lewat Borsain Kau Tiap hari Hanya Cerita Jago Itu Terjadi Berkat Yang Ketiga Itu Cerita Soal Apa Perempuan Itu Saya Pum Mantan padahal ini nona yang kasih putus dia tapi dia gaya-gaya macam gaya, disini juga ada nona yang kasih putus atau nyong yang kasih putus kok kenapa nona tunjuk tau jadi keluarlah dari tanamu sebut Abram itu orang kaya di kampung tanah luas, waktu sebut Abraham dia pergi ke satu tempat yang tanah satu jengkal pun dia tidak punya tapi Tuhan pakai dia amin kok kadang-kadang Pak Camat Pak Desa, Bapak Penanggung kita di kampung ini tanah luas-luas pendeta satu datun Bapak, itu semua kita punya itu, itu itu semua kita punya padahal lahan tidur lahan yang tidur atau manusia yang tidur lahan atau manusia yang tidur nah kenapa bilang lahan tidur lahan me-es es apa oke, jadi kalau kita tidak keluar dan belajar bersandar pada Tuhan tidak bisa eh, saudara tau kita orang entity entity itu Tuhan berkati disitu laut di laut ada apa oh saya kira air ada apa ikan kita pergi hutan ada apa disini ada hutan atau tidak ada binatang hutan atau tidak misalnya rusak ada babi hutan ayam hutan nah itu anak dong yang pergi pacaran di hutan dan pergi tangkap babi hutan disini ada yang biasa pacaran di hutan yang mana coba-coba kasih tunjuk saya dia yang mana kamu berhenti sudah eh berhenti tolong sampaikan hal tadi adi kakak su sama-sama satu, dua, tiga adi kakak su lewat jadi kalau kita pulang ke orang masih cerita mabok jago nona masih pipacaran di hutan kasih tau adi kakak itu pertama abram kedua abraham abraham itu suami yang tidak setia eh abram 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 apa abram itu apa waktu sedengar nama abram don't tahu abram itu suami yang tidak setia tunggu-tunggu 20 tahun istri tidak hamil-hamil dia ikut dia pun istri pun mau padahal di zaman dorang perempuan tidak boleh atur laki-laki laki-laki atur perempuan boleh tapi saudara lihat dia ikut ketika Sarah bilang pergilah dengan siapa? dengan siapa anak-anak? agak agak weh kalau kita drama bikin drama pasti don duduk-duduk kau minum teh begitu terus ini Sarah bilang bapak 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 mau ada anak sama mama su tidak bisa jadi bapak deng kita pun pembang itu Sarah weh saya bayangkan pasti abraham dia korek-korek dia pukul-kukul dia bilang kalau mama rasa itu baik nah baik kau kira-kira itu suami baik kau tidak? bertanggung jawab kau tidak itu suami begitu baik kau tidak? disini ada suami yang model begitu model-model begitu ada dia majelis kau jemaat dia majelis kau jemaat majelis jemaat ini orang rendome menter lalu itu dia masih nama siapa? abraham sekarang engkau menjadi abraham faham? abraham suami yang setia bahkan kesetiaannya dia tunjukkan ketika istrinya hamil tua waktu istri weh bayangkan kalau nenek-nenek hamil weh berat korek pasti kurus tinggi rambut su ke saya begini baru weh tapi perut dia tunjukkan kesetiaannya apa yang mau disampaikan dalam kita tentang berkat? berkat itu selalu dimulai dari rumah dimulai dari? rumah suami yang sayang istri rumah itu diberkati suami yang sayang istri maka dia akan menjadi berkat dimana dia ada amin amin ini suami-suami donju satu orang dapat uang ratus ribu dua puluh ribu orang beli rokok tinggal berapa? tinggal delapan puluh ini yang lima puluh orang simpan bilang uang jaga-jaga tinggal berapa? tiga puluh ini orang kasih ibu kok ibu pegang dengan harapan tiap hari kuah asam dengan se'i ibu-ibu tertekan atau senang? dengar mestinya suami-suami jangan egois kalau dia beli rokok satu bungkus itu pulang kasih teman mama ini ada penyakit kita dua bapak lagi mama setengah bapak setengah suami sayang istri itu dia menjadi berkat anak-anak lihat dia pun bapak mama bapak sayang wey dong akan bilang betul ini baru bapak iya toh betul kok tidak? disini anak-anak anak-anak siapapun bapak yang biasa pukul dia pun mama angkat tangan anak-anak yang biasa lihat dia pun bapak pukul dia pun mama angkat tangan nak saya balik ibu-ibu disini ibu-ibu dua saja yang lain ini janda semua ibu-ibu yang kena pukul dari suami angkat tangan eh jangan berani angkat tangan pulang kau kena pukul ulang lagi siapa tanggung jawab nah dengar suami istri itu mesti baku sayang amin kau amin ada yang datang suami istri ada? ada coba beliat dulu suami istri beliat masih ha 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 kayak bapak penanggung begini jangan lihat orang lain tempu istri lihat di kita punya sendiri suami istri itu kalau bah sayang ada berkat betul kok tidak? kalau suami istri bapukul ada berkat kalau bapak mama bah sayang kan bisa pinjam di koperasi toh di sini juga nalpe tugas koperasi harian atau mingguan nanti saya kasih tolong kau jandatang kalau kita suami istri bah sayang kan kita bisa pinjam ke koperasi toh tapi coba kalau suami istri bakal lain mama berani pinjam tanpa saya pengetahuan bapak itu sedua Abraham itu kalau orang ngomong oh itu suami tidak setia tapi sekarang dia jadi Abraham suami yang menunjukkan kesetiaan amin kok amin Abraham Abraham itu adalah eh semua lihat sini ini otos satu saya tunggu otos satu lewat ini otos satu begini lama-lama otos seratus lantung bagaimana begini terus stop ini orang dengar jemaat Abraham setiap kali menyebut nama nama Abraham orang tahu Abraham itu bapak yang tidak tahu tanggung jawab Abraham itu apa? Ismail itu kan tidak minta dilahirkan itu dong pumau nah ini anak baru remaja remaja begitu dong usir dia ikut ketika Sarah bilang usir buang itu anak ikut ini bapak baik ini bapak baik sekarang sekarang dia menjadi Abraham bapak yang menunjukkan tanggung jawab bahkan ketika dia bawa anaknya sampai ke gunung muriako untuk dipersembahkan kepada itu itu bapak begitu itu baru bapak betul kok tidak ada satu dua rumah tangga suami Isidon datang tanya saya yang begini pendeta kira-kira anak mau bikin kemana sabi yang kamu pun maksud pukul sudah marah sudah ikat sudah injak tapi anak model begini tidak tahu ikut siapa sabi yang kamu mau ikut siapa kalau bukan ikut siapa bapak pasti ikut siapa mama masa kamu ikut saya terus saya kasih itu dong arkitapi itu mengisiratkan supaya anak-anakmu jadi baik supaya anak-anakmu jadi baik lakukanlah tiga hal ini berapa hal satu panggil mereka dengan nama yang baik sama-sama satu dua tiga panggil mereka dengan nama yang baik nanti dong jadi baik Yanti Jenny Tinus kalau dia rote tambah kalau dia sabu tambah kalau dia sumba tambah umbu rambu kalau dia timur tambah panggil mereka dengan nama yang baik nanti mereka jadi baik amin kenapa hal ini penting bagi kita karena masih ada orang tua yang panggil dia puanak bilang babi betul atau tidak orang tua orang tua berhenti panggil engkau punya anak bilang babi berhenti pertama karena memang tidak boleh kedua kalau dia puan anak babi dia puan bapak disini ada yang panggil dia puanak babi ada disini fan mau jadi berkat kemana kalau panggil orang saya pakai sebutan binatang begitu wah tidak boleh itu apalagi itu anak sendiri betul kok tidak panggil mereka dengan nama yang baik kedua berikan kepada mereka makanan yang baik sama-sama berikan kepada mereka makanan yang baik makanan yang baik itu bukan soal empat sehat lima sempurna bukan nasi basi atau tidak makanan yang baik ialah uang hasil judi jangan kasih makan istri disini ada yang biasa judi kape taji ayam ada uang hasil judi jangan kasih makan istri anak uang hasil korupsi jangan kasih makan istri anak uang hasil rampasan orang pumbarang jangan kasih makan istri anak cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu berbahagialah engkau dan baiklah anak-anakku betul kok tidak betul disini ada yang tukang judi supaya dia mau tanya saya bilang itu judi hasil judi kita bawa pergi gereja bisa jangan bawa malam-malam orang tidur dia juga cakar sama pakai cedongko isipit sipit malam-malam dia tidur-tidur mimpi orang pemotor pendeta pemotor tetangga pemotor pagi-pagi dia sengaja lewat sebelas lima lapan ini orang bisa begitu amin kok ketiga tadi pertama apa panggil mereka yang kedua berikan kepada mereka yang ketiga berikanlah kepada mereka pelajaran yang baik pelajaran terbaik itu ada di Alkitab tapi dengar anak-anak kita ini pelajar cepat dia hanya akan mengulang apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar kalau mama tukang pemaki anak tukang pemaki bapak tukang minum sopi anak tukang minum sopi bapak pukul mama kita lahirkan satu anak laki-laki yang anggap lemah perempuan kita lahirkan satu anak perempuan yang takut lihat laki-laki karena anak-anak hanya lihat dari tiap hari anak-anak siapa yang pernah pibeli kasih bapak sopi ada disini ada yang jual sopi dimana dimana maka mulai petunjuk petunjuk anak-anak ini belajar cepat dia hanya ulang apa yang dia lihat apa yang dia dengar kalau bapak rajin gereja anak rajin gereja betul atau tidak nah kalau kita mau jadi berkat jadi berkat ini jangan pikir mulai dari ujung-ujung bumi datang ke kupang datang ke kampung mulai dari rumah pergi ke ujung-ujung bumi toh ada yang mulai dari ujung-ujung bumi sampai rumah datang anak langsung tidak sekolah semua baru dia bilang jangan sampai ini saya punya ini salib kok bukan salib itu kebodohan itu mulai dari rumah ini baru teru amin kok oke Abram setiap kali sebut nama Abram orang tahu kalau Abram itu berani keluar karena ada janji Abram pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu oh aku akan aku akan oh baik berdasarkan janji itu tapi dalam perjalanannya Tuhan Allah rupa engkau harus berjanji untuk pergi Abram Abram janji untuk pergi beda dengan pergi karena ada janji kalau pergi karena ada janji itu dia tanya siapa yang disana saya dapat apa untung berapa itu karena ada janji baru pergi tapi berjanji untuk jalan apapun yang akan dia hadapi dia akan pergi mari kita lihat dengar dua hal di bagian ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa pertama Abram dengar ini panggilan untuk merendahkan diri engkau dipanggil duluan tapi engkau cukup jadi bapak orang lain yang jadi raja engkau menjadi bapak sejumlah besar bangsa tapi daripadamu akan bangkit raja-raja engkau dipanggil duluan Abraham tapi engkau cukup jadi bapak saja orang lain yang jadi raja ini panggilan untuk apa merendahkan diri panggilan untuk apa orang sombong orang tinggi hati tidak akan jadi berkat tidak akan tadi dia pamer berkat beli tap satu seputar sampai jam tiga pagi nanti orang pikas tau bilang bapak tolong kasih kecil tap sedikit dulu kenapa ada bayi satu sakit di sebelah lu pikas tau itu bayi dia ada tambah dua ribu di seputar orang tinggi hati tidak akan jadi berkat dia pamer itu dia pakai kayaan baru beli mas dua saya pakai semua di gerija bantong semua di lama-lama dia jalan di kepala dia pucincin dia pucari dompenu semua dia khutbah dia bilang saudara-saudara kalau orang pakai biasa-biasa saya kan sedara-saudara ada empat hal yang perlu sedara pelajari tapi kan dia banyak sedara-saudara ada empat hal itu dia pemakam puji semula itu disini juga ada yang begitu ada kok tidak dia laki-laki kok perempuan dia pun rumah dekat gereja kok agak jauh sedih bapak penanggung bilang jauh bapak pun di sebelah sedara-sedara panggilan pertama itu supaya merendahkan diri orang sombong tidak bisa ada tiga orang ini don sombong-sombong don suka pancing ikan dua orang tiga cerita yang satu bilang begini kalau kita pancing disana kita baru buang satu mata kail itu tiga-empat ekor ikan datang sekaligus tiga-empat yang satu itu kurang itu kurang kalau kita pancing disana itu kita baru buang satu mata kail yang tiga-empat ekor ikan tadi dia bawa memang dia pu istri anak yang satu bilang oh itu kurang masuk dua pun kurang kurang-kurang kalau kita pancing disana itu kita belum buang itu mata kail kita belum buang itu ikan suka keluar datang kalau dia bilang om pancing amekam manusia begini kalau kumpul di satu tempat menurut saudara ada damai ada suka cita kan cerita tinggi nanti tinggal badekat badekat begini mama tua satu dia tumis sayur di sebelah kan waktu tumis sayur di sebelah dia tidak bisa tenang dia bilang kas panas kas panas pas miya panas anak-anak bilang mama teh bawang tidak ada sudah kamu amek air kopercing saju tidak apa-apa ini begini tidak bisa jadi berkah tidak bisa di di sium mata sini ada yang begitu ada itu ibu dong ada ikut ibadah di sini ada dan duduk di muka kodi agak di tengah itu kedua saudara dengar ini panggilan untuk menjadi berkat sama-sama menjadi berkat Abraham engkau cukup jadi bapak orang lain jadi raja engkau jadi berkat oh Tuhan oh Tuhan pakailah hidupku selagi apa aku masih kuat bila apa bila saatnya nanti apa ku tak berdaya lagi hidup ini apa sudah jadi berkat lebih lebih lagi ulang oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat bila apa bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah akan ada waktu dimana saudara-saudara tidak berdaya lagi mungkin karena sudah tua mungkin karena sakit mungkin karena celaka setidak berdaya tapi waktu orang cerita nanti baktua ini sudah diberkat dia suka hidup banyak orang betul kok ada waktu kita tidak berdaya tapi orang bilang dia sejadi berkat jangan dari berdaya sampai tidak berdaya tidak pernah jadi apa-apa hanya jadi beban saja nanti lama-lama dia bermuntul disitu orang berkorek bilang beban susah disini ada yang jadi jadi beban hidup ini must jadi berkat siapa yang tidak pernah dapat berkat orang yang tidak pernah bersyukur itu yang dalam piman yang bilang bapak hidup ini terlalu susah mati sudah berkat ada tapi kita tidak mau jadi berkat ini nah betul kok tidak eh dengar ada dua orang berdoa kepada Tuhan minta karunia minta apa ternyata di Tuhan tinggal dua karunia berapa karunia satu karunia memberi dua karunia menerima satu karunia dua karunia orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima berarti tinggal karunia orang kedua garu-garu kepala dia ambil karunia menerima eh apa memberi lewat 20 tahun kemudian dua orang ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah di kota yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah satu tanda enorm sukses yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan waktu dua aku lihat begini satu berapa perasaan itu hari bu dapat karunia memberi kenapa bu lebih kaya dari saya sekarang eh lihat di mana kamu lihat apa kamu lihat apa di mana susah ini dengar dengar jemaat waktu domba aku lihat begini satu perasaan ini caribu dapat karunia memberi kenapa sekarang bu lebih sukses bu lebih kaya dari saya jadi dia bilang begini kawan karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi maka kepada saya Tuhan kasih lebih 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 supaya kau berbagi orang kau tidak ada karena kau harus memberi tapi kau ini kan karunia menerima jadi dimana hanya begini saya tidak tahu kita disyumat ini lebih banyak karunia memberi atau menerima me mesah mari kita tunduk kepala sekarang di hadapan kita mau berdoa semua tunduk kepala di hadapan ini untuk